Terima kasih. 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 Saya skill khusus gue disitu deh. Jadi biasa mendengarkan. Bisa ngasih masukkan. Bisa ngasih masukan. Kadang saya itu butuh sarana atau tempat untuk mendengarkan. Ditampung ya? Iya ditampung. Kita ngobrolin musik dong sekarang. Boleh boleh. Yang enak dimana nih? Nah tadi gue bilang. Kalau bisa ngobrol musik nih. Kebutan ini ada toko. Ini dikelola sama manajer gue. Oke. Kita kesana aja langsung. Wah ini enak nih ngobrolin musiknya. Kita masuk ke dalam. Yang namanya Hevox. Yang di Tangerang. Ini cabang nih ya sini ya? Ini yang utamanya sih. Utamanya. Utamanya kalau misalkan. Super Friends dulu akrab banget sama Hevox. Yang ada di Jalan Bumi. Jalan Bumi bener. Jalan Bumi sekarang udah gak ada di sana. Sekarang adanya dipindahnya di Tangerang. Cuman Hevox itu punya. Punya pop-up store ada di Bekasi. Sama di Kebayoran kalau gak salah. Oke ngomongin musik nih. Seberapa sering sih lo nonton konser musik ke Jepang gitu? Kalau ke Jepang itu. Pertama kali gue di 2016. Dulu ke Summer Sonic. Menonton Radiohead sama Swede. Terus. Manager gue si Satria ini sering banget ke Fuji Rock. Terus sampai akhirnya. Dit. Ke Fuji Rock aja kali yuk. Yaudah gue cobain lah. Ke Fuji Rock. Di tahun 2018. Ternyata gue jatuh cinta tuh. Festival menyenangkan. Walaupun di tahun 2018 gue harus kena typhoon. Apa namanya tandai roboh. Yaudah akhirnya 2019. Bikin open trip. Sukses secara apa ya. Secara orang yang dibawa lumayan banyak. Walaupun tadi iseng-iseng. Itu gue bawa 10 orang kalau gak salah dari Jakarta. 14 atau 15 orang dari Jogja. Oh dari Jogja ya. Nah ngomongin nonton konser di luar negeri nih. Lo punya tips gak ala agit. Biar lebih efisien dan seru. Terutama acara yang tenda-tendaan tuh. Kayak si Fuji Rock Festival. Pertama. Lo bawa barang yang secukupnya aja nih. Terus bawa powerbank kalau bisa 2 atau 3. Terus juga bawa bahan makanan yang cukup. Uang yang cukup buat Jogja. Uang yang cukup. Karena disana merchandise-merchandise. Wah. Gak mungkin ditolak tuh ya. Gak mungkin ditolak. Itu cuma ada disitu doang kadang-kadang. Merchandisenya. Kalau lo jadi promotor besar di Indonesia. Sebutkan tujuh nama band internasional. Yang belum pernah lo tonton secara live. Dan lo pengen banget bawa ke Indonesia untuk konser. Madness. Pulp. Pulp. The Fork kali ya. Snowdrop gak ya. Snowdrop boleh deh. Supergrass. Green Day kemarin juga belum nonton sih. Belum pernah nonton ya. Gak aja. Kemarin di gara-gara pandemi dibatalin. Paling ini The Mighty Mighty Bustons. Mighty Mighty Bustons. Oke lah. Gak up ke tujuh. Alright. Ini belakangan ini kita dikagetkan oleh berita duka yang sangat mendalam sebenernya. Iya. Dengan kepergian seorang musisi legendaris. Aris Tanto. Atau banyak kita kenal dengan Eben Bergerkil. Iya. Gimana sosok seorang Eben Bergerkil bagi lo? Dan apakah lo pernah punya momen yang sangat memorable bareng Eben? Dulu ingat banget kalau lo gak salah sih. Pertama kali ketemu dan bersapa-sapaan ya. Kalau lo gak salah tuh waktu itu lagi ada acara Super Music di Sukabumi. Yang apa namanya camping di sana. Terus pagi-pagi ketemu. Gak ngobrol banyak tapi orangnya baik banget. Waktu kemarin dia meninggal yang gue inget jadi dia ramah banget dan baik hati. Setiap ketemu tuh selalu mau menegur duluan gitu kan. Oke. Sekarang kita ngobrolin ngeliat baju lo nih ya. Apa sih yang bikin lo seneng pakai merchandise musik terutama t-shirt band lokal gitu? Nah kalau misalkan ngomongin merchandise nih. Ini adalah hal yang apa ya. Hal yang kayak lo harus punya deh kalau lo suka sama sebuah band. Jadi selain misalkan kalau gue mencintai mocha gitu. Suka sama musik-musiknya mocha. Ya caranya support mereka ya musik-musik dengan beli merchandise-nya. Misalkan band-nya bukan band selera lo nih. Tapi desain kaosnya keren banget. Lo bakal beli dan pakai gak kaosnya? Enggak. Enggak ya? Oke. Jadi kalau kemarin ada meme di social media. Kalau lo mau pakai kaos band paling kalah tau 10 lagunya dulu. Oke. Sebutkan 5 kaos band lokal dengan desain yang paling eye-catching menurut lo. Barah suara. Siapa lagi ya? Moka nih. Ini gue suka tapi belum punya di Jason Ranti biasa. Jason Ranti. Tapi gue belum sempet beli. Sore. Sore. Tapi yang cover-cover album ya. Oke. Apakah karena lo suka musik terus lo sekarang jalanin usaha clothing sendiri yang temanya musik? Iya. Jadi ini baru-baru aja gue sama si manager gue lagi-lagi ngejalanin sebuah clothingan yang konsepnya merchandise band. Yang pertama dirilis lagi itu The Artificial Life. Sebuah band ska dari Jakarta. Band ska legend lah. Terus Sore. Terus rencana masih ada beberapa yang lagi sih. Lagi yang kita mau kerjain, kita mau garap. Tapi sebelumnya, sebelum di Have itu gue tuh punya clothing yang namanya Guilty Pleasures. Karena mungkin ada aduh gue pengen banget kolaborasi sama musisi ini gitu. Ujung-ujungnya jadi kayak bikin merchandise band gitu. Kemarin gue sempet kolaborasi sama Babang Andika. Itu ada siapa lagi tuh? Gue bikin desainnya kayak cover-nya blur. Oke. Ini ada antara aku, Kofi, dan TV. Promo. Terus itu sama Reti. Nah ini bikin jersey basketnya. Karena gue pengen angkat Reti sosok lain seorang Reti. Dengan kesehariannya dia? Iya, biasanya suka main basket kan. Bikinlah jerseynya. Nah untuk kolaborasi sama kerja sama di clothing line milik lo ini. Apakah lo memilih sendiri band yang lo suka untuk kolaborasi? Awalnya sih gue memilih sendiri dulu ya. Cuman kalau sekarang-sekarang sih bebas aja gitu. Asal bandnya juga cocok. Karakter brandnya. Karakter brandnya juga cocok dengan musik yang... Ini kayaknya mesti ke asik nih gitu. Oke. Biasanya dengan mencetak produk merchandise band secara terbatas gitu. Itu akan meningkatkan nilai atau value sebuah produk merchandise itu sendiri kan. Apakah clothing line lo melakukan hal itu atau lo akan restock? Nah ini pas gue liat karena yang gue kerjain terakhir itu kaosnya sore yang sore alis. Itu bahkan beberapa temen sendiri sempet nggak dapet gitu kan. Karena memang gue bilang ya gue memang PO-nya ya sesuai dengan PO. Jadi memang gue menjunjung tinggi eksklusifitas. Jadi biar si bandnya juga kalau mau cetak merchandise yang lain biar laku juga. Betul. Jadi nggak cuma ke gue doang. Oke. Lo punya tantangan nggak sih dalam ngejalanin bisnis clothing line ini? Wah jelas banget sih tantangannya. Ya kayak gue bikin kemeja-kemeja ini kan lumayan ini lumayan ngabisin banyak ini kan. Banyak biaya kan. Bahkan masih banyak stok yang tersisa. Karena ternyata kayak Babang Andika ini fansnya banyak tapi mungkin bukan target market untuk ini. Bukan target market. Effortnya untuk beli kemeja ini nggak se-effort mungkin orang-orang yang dengerin musiknya besigit, musiknya sore gitu-gitu. Oke. Terakhir. Terakhir nih? Terakhir nih. Coba dong kasih quotes ala Adit Insomnia buat superfriend supaya tetap mencintai passion dan kerjaannya. Tapi nggak lupa untuk tetap bersenang-senang kayak lo. Quotesnya dari gue, cari duit buang duit. Cari duit buang duit. Biar balance. Alright. Superfriends ini kita baru aja berbincang-bincang bareng Adit Insomnia. Mulai dari awal karir penyiar, hobi nonton konser, punya skill khusus deket sama cewek-cewek, hingga perjalanan bisnisnya dia nih. Gitu. Ya lah kan terbukti sekarang harus cari duit, buang duit gitu kan. Belum sukses gue harus mengejar goals gue. Termasuk sekarang gue mau take podcast nih. Gue mau balik rumah. Jadi, mohon maaf ya. Isi. Wah, thank you ya. Terima kasih udah ditemenin Insoman disini. Wah, ha 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 ha. Hold that.